Halo semuanya, sayangku, cintaku, I love you muah muah ya Hari ini Lik, saya senang sekali Karena resep hari ini itu Judulnya Kasio ya, Bin Ratu Kasio orang Bino Ratuku Ini pisangnya dikasih tetangga, panen dari kebunnya Dan hari ini saya akan pakai 3 pisang saja, gak usah banyak-banyak Biar bisa buat resep yang lain nanti Lalu saya kupasin dulu ya Lik ya Terus Lik, ke dalam sini juga saya tambahkan garam Ini sekitar setengah sendok teh Terus selajengnya, ini kita genjus-genjus saja sampai lembut Dikawin belgedrek gitu ya Tuh Dan kalau sudah belgedrek begini Lik Sekarang saya akan menambahkan tepung Tapi bukan tepung terigu, melainkan tepung beras ketan Seberapa banyak saya ingin tepung beras ketan Tepung beras ketan yang gak usah banyak-banyak Lik Karena fungsinya hanya sebagai pemersatu Begitu ya, pemersatu itu apa sih setelah yang gak tahu Ini pokoknya, sedikit saja dulu Terus dihublek-hublek Nah kalau kira-kira nanti anunai sudah bisa dibentuk Ininya yaudah gak usah ditambah lagi ya Saya barusan lepokkan sebanyak 2 sendok makan Lik Dan sepertinya ini masih kurang Ini sedikit banyaknya tepung itu Lik Tergantung dari tingkat kematangan si pisangnya ya Makin belgedrek pisangnya semakin matang pisangnya Saya rasa bakal makin banyak ininya tepungnya Begitu Ini saya sudah memakai sebanyak 6 sendok makan Lik Kita lihat semoga saja udah cukup lah Ini udah kebanyakan Nanti kalau kebanyakan tepungnya ya sama aja bohong Ada Ini gak perlu saya tambah lagi tepungnya Udah cukup Untuk liliknya yang nanti di rumah Lik Ngelepokkan tepungnya sedikit demi sedikit ya Jangan langsung banyak Ini sudah kalis tulik ya Tapi kalau dibilang itu masih lengket gak sapi Masih-masih mandan lengket Tapi sudah oke lah ini udah bisa dibentuk Teras selajangnya Lik Ini akan saya pisah menjadi 2 4 3 ya Menjadi 3 bagian Ini nanti akan saya beri warna Lik Bentar ya Yang sebelah sini Lik akan saya beri warna hijau Likit saja Ini saya beri warna kuning Lik Makin Yus Terus yang ini saya beri warna merah Ini bidunya akan saya skip dulu Lik Karena bentar lagi masjid mau adhan ya Dan ini nanti pokoknya ini ngerti-ngerti Sudah berwarna-warni Panganannya Ini Lik hasilnya setelah diberi warna ya Merah kuning hijau Tapi warnanya mandan pucat-pucat Karena saya gak mau terlalu banyak menggunakan pewarna Lik Kalau udah begini ini akan saya singkirkan dulu Terus sekarang Lik Saya akan menyisir gula jawa Ini estetik banget lah ya Kalau bikin kelepon mah ya Pasti begini Mak genjus Mak genjus Mak genjus Sudah separoh dulu Siapa tahu nanti ini gak habis Terus kemudian Lik Kita ambil adonannya ya Saya ambil yang kuning dulu Ini saya ambil Sepetit Sedikit dulu ini saya ambil Terus di blondo-blondo dulu ini Gepengkan Ambil isian Terus kita bulatkan lagi Oke 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 Gampil sekali ya Lik ya Yalah Liknya saya yakin juga sudah katam Kalau bikin begini ya entah Cuman yang beda itu Dari resep saya hari ini adalah Saya menambahkan banyak pisang Jadi yang Jadi ubah Utama disini adalah Pisang Lik ya Bukan sih Tepung beras ketan Dan apakah rasanya kan sama Gak tahu Saya juga belum pernah nyoba Terus Lik Lakukan begini Hingga adonannya Baik yang kuning Yang merah Yang hijau Entong ya Ini acara blondo-blondo ini Sudah selesai Lik Terus berikut deh Sekarang saya akan Ngodok ini ya Yang di blondo-blondo ini Ini airnya sudah Belekutuk-belekutuk Umup Lik Langsung cemplungkan saja Tapi gunakan api yang kecil Yang penting Airnya sudah Belekutuk-belekutuk Jangan gunakan api yang besar Nanti patik mecotot Ini hasilnya Ini sudah saya lepukkan semua Lik Terus ini akan saya tunggu Hingga Klepon itu naik semua nanti ya Kalau sudah naik semua Sudah ngambang Sudah kemerampul Itu arti Kleponnya sudah Matang Sambil nunggu Kleponnya matang Lik Tadi saya sudah Ngukus kelapa ya Ini kelapanya Saya pindah dulu Kedalam piring Kemudian ini akan Saya tambahkan sedikit Oh iya Dah Carup-carup dulu Lik Dan kalau ini sudah carup Lik Yaudah Sekarang kita tinggal Nunggu si Kleponnya matang Ini ya Lik ya Kleponnya sudah Patik kemerampul Sudah patik kemambang Sudah Sudah naik ke atas itu Sekitar Hampir 7 menitan Jadi saya rasa Ini matangnya Sudah betul-betul Taneg ya Kalau sudah begini Sudah Langsung ini akan Saya buang airnya Terus dimasukkan Kedalam Ini nih ya Kedalam apa Parutan kelapa Kelapa parut Dan Liknya ngerti Nggak ini aromanya Kayak apa Lik Kayak kolek Serius ya Ini aromanya betul-betul Kayak kolek pisang Terus ini Carup-carup Yaudah ya Lik ya Kalau ini sudah Dicarup-carup Artinya sudah matang Tinggal di Templok saja Munggu silahkan Liknya mencoba ya Ini resepnya Mandan-mandan ngawur Tapi ya Masih enak Dimakan ketonek Karena saya juga Belum merah bikin Langsung saja Yang warna hijau Saya icipi nih Lik Wow Betul-betul ini Cuman kayak makan pisang Terus didelai Kelapa Tapi ada tekstur Kenyal-kenyalnya Begitu Enak banget Sampai jumpa Di video berikutnya Tetap jaga kesehatan Salam Ucap Dari belakang Jika sudah Tutup pintu kandang Si gembala Menyenangkan banyak Inilah kerjanya Si gembala sapi Apa yang kupikirkan lagi Inilah kerjanya Si gembala sapi Apa yang kupikirkan lagi Selamat menonton! Kаниhan Terima kasih telah menonton!